Hai hai kembali lagi belajar bersama Belsa di dunia matematika kelas 4 evaluasi pelajaran 6 bagian C halaman 243 langsung aja yuk Jawablah sama soal di bawah ini dengan benar Nomor 1, kapan jarum jam panjang dan pendek membentuk sudut terkecil Jarum jam yang panjang dan yang pendek akan membentuk sudut terkecil ketika berdekatan Oke, sekarang nomor 2 Gambarkan sudut-sudut berikut dengan menggunakan busur derajat Lakukan dengan teliti Yang A sudut 90 derajat, yang B 60 derajat, dan yang C 120 derajat Nah, ini sudah ada busurnya Yang perlu diperhatikan dalam melihat busur Di sini ada angka yang berwarna hitam dan ada yang berwarna biru Ini kita akan melihat yang warna hitam atau warna biru dalam satu sekali waktu Jadi, jika kita mengambil arah 0, itu yang warna hitam, maka angka selanjutnya yang dilihat adalah yang hitam Begitu juga, jika 0 yang kita lihat yang biru, maka angka selanjutnya kita mengarah ke yang berwarna biru Dari ini titik pusatnya Titik pusat atau titik tengahnya Sekarang kita lihat Ibu akan mengambil yang A, ini 0-nya itu yang berwarna hitam Nah, yang berwarna hitam Lalu, karena yang A itu 90 derajat, kita lihat angka 90 derajatnya yang warna hitam di sini Di tengah ini Nah, dilingkari dulu Oke, sudah, 90 Sekarang kita ambil dari titik tengahnya Dari titik tengahnya ini Ke angka 0 yang hitam Tarik garis Sekarang kita ketarik garis ke angka 90 Nah, sudah, seperti ini Lalu kita bentuk sudutnya Simbol sudutnya Nah, ini sudah terlihat jelas bahwa yang A, 90 derajat adalah sudut siku-siku Sekarang kita yang B, sudut 60 derajat Sudah busurnya Kalau tadi kita lihat angka yang hitam, sekarang angka yang biru 0-nya yang biru Ya, kalau 0-nya yang biru Maka yang kita lihat selanjutnya itu angka-angka yang berwarna biru Sekarang, 60 derajatnya kita tandain dulu Mana dia, 60 derajat Nah, ini dia, 60 derajat Sudah ketemu Lalu kita tarik garis ke angka 0 Dari titik tengah Sudah, lalu kita tarik garis ke angka 60 Sudah, sekarang kita buat simbol sudutnya Nah, karena dia 60 derajat itu di bawah 90 Berarti membentuk sudut lancip Kita jawab dulu yang B Membentuk sudut lancip Sekarang kita ke yang C Busurnya Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang hitam Mau memilih yang hitam, yang biru, terserah kalian Ya, enak yang mana Tetapi, harus Tahu Harus ingat Yang kita lihat itu yang 0-nya yang di atas atau yang di bawah Atau yang berwarna hitam atau yang berwarna biru Ya Oke Sekarang kita yang 120 derajat Kembali lagi dengan 0 yang hitam Kita tandai 120 derajatnya Angkanya yang angka hitam Nah, 120 Lalu kita tarik garis dari titik pusat ke angka 0-nya Lalu ke angka 120 Sudah, kita kasih simbol sudut Oke Karena 120 derajat itu lebih dari 90 Tetapi di bawah 180 Maka membentuk sudut tumpul Kita jawab yang 2C Membentuk sudut tumpul Next Nomor 3 Sebuah kapal berlayar dari arah selatan Sampai pada posisi tertentu Kapal itu mengubah arahnya 90 derajat ke kiri Untuk menuju suatu dermaga di pelabuhan Kemana ke arah kapal sekarang Sekarang kita Ambil arah mata anginnya Kita ilustrasikan dari gambar kapalnya Sebuah kapal berlayar dari arah selatan Ini kapalnya di arah selatan Pada posisi tertentu Kapal itu mengubah arahnya Berarti dia lurus dulu Nah, pada posisi tertentu Mengubah arahnya 90 derajat ke kiri Oke Berarti dia berjalan ke arah barat Nah, sekarang jawabannya Berarti Arah kapal menuju ke barat Nomor 4 Dian berjalan dari suatu titik Maju lurus ke utara Sampai di suatu titik Ia berputar 90 derajat ke kanan Lalu ia kemudian Melangkah lurus Hingga suatu titik Ia berputar ke kanan lagi Sebesar 90 derajat Kita buat arah mata anginnya Kita tampilkan si Diannya di selatan Selatan menuju ke utara Oke Dia jalan ke utara Sampai satu titik Lalu ia berputar 90 derajat Berputar 90 derajat Lalu dia lurus Satu titik Lalu ia berputar ke kanan lagi 90 derajat Lurus dulu Baru dia Ke kanan 90 derajat Nah Maka Dia kemudian berjalan lurus Arah mana yang dituju Dian sekarang Arah selatan Nomor terakhir kita Suatu kuda-kuda atap rumah Doni Memiliki bentuk Seperti berikut Berarti bentuknya segitiga Berapakah besar sudut yang ditandai dengan huruf A Karena sudut siku-siku 90 derajat Maka kita kurangi dengan 30 derajat Besar sudut 90 derajat Dikurang 30 derajat Sama dengan 60 derajat Maka besar sudut yang ditandai huruf A adalah 60 derajat Oke Sekian Selesai sudah Evaluasi pembelajaran 6 bagian A, B, dan C Jika kalian ada yang belum melihat bagian A atau B Bisa cek di channel ibu Terima kasih Sampai ketemu di pembelajaran lainnya Selamat belajar Sampai ketemu di pembelajaran lainnya